Kita takut menjadi nabi Apa halangannya? Ini halangannya Yang pertama itu Pertama karena kita tidak percaya diri Bahwa saya bisa mengajak orang lain Kembali Saya beberapa minggu Beberapa hari lalu Kunjung ke JT Center Ada nama JT Center Di Los Angeles Ada satu Apa dulu Dia membangun satu rumah Untuk museum bagus Banyak orang datang Dia buka free lah disitu Saya kesana Dan saya kaget Saya ketemu beberapa orang Amerika Nona-nona yang masih muda-muda Lancar sekali bahasa Indonesia Dan mereka Ternyata dari agama Yehova Sudah keliling Indonesia Bahkan sampai ke Flores Begitu beraninya mereka itu Flores kalau di Indonesia Kalian tahu itu Pusatnya agak agama-agama Katoli 95% dia Katoli Tapi mereka sudah sampai ke sana Kenapa mereka percaya diri Kita ini Mau menobatkan satu orang itu Rasanya beras Apalagi mau menobatkan satu pulau Kenapa Kenapa kita tidak percaya diri Tuhan memberikan kuasa sebagai nabi itu Pada diri kita Amin Tidak tahan dikritik Ini halangan ini Kita tidak tahan dikritik Baru kita pikir Omong sih Kamu ke gereja Kamu yang ke gereja Sehingga kamu hidup tidak lebih baik dari kami Untuk apa kau omongkan Bagi tahan dikritik Bobat kita mendatang lagi omongan dia Tidak tahan itu dikritik Sebenarnya mestinya seorang nabi itu Semakin dikritik Apa? Semakin maju Tapi kita ini nabi-nabi yang tidak jelas Karena tidak tahan Dari dalam grup kita tidak di support Ayo Mari kita kunjung orang sakit sana Ayo kau sendiri pergi Saya sibuk ini Mungkin dia malah tuh Kalau sendiri Karena tidak di support dalam grupnya Padahal kalau Wah ada orang tua yang sakit sana Mungkin Oh iya Ayo ajak lagi itu Semangat Semangat Nah karena itu mulai sekarang nih Kalau besok dosa Kalau ada kegiatan Mesti semangat Karena harus ada support Dari apa? Dari satu Dari komunitas Jangan membiarkan orang berjalan Masing-masing Itu komunitas nanti mati dia Karena tidak saling support Satu sama lain Kalau Pak Jokowi punya ide Support Jangan baru omong satu kata Jangan Jangan buat itu Pak Jokowi Ia juga jadinya lemah Karena belum mulai Sudah tidak didukung Tidak di support Betul ya? Betul Tidak di support lah Pada saya udah mau di impi Nah itu Yang berikut itu Ada persaingan internal Kenapa hanya Pak Jokowi Saya omong Mesti saya juga omong Kenapa Mesti ada persaingan-persaingan Ini tidak bagus Kita dalam satu komunitas katolik Persaingan tidak sehatnya itu nampak Juga tidak nampak Datang tapi tidak datang Iya Masa basi Karena persaingan yang tidak Internal Tidak boleh Tangan melihat Anggota komunitas Sesuai saingan Tapi Harus melihat sebagai satu kekayaan Untuk saling menyempurnakan Satu sama lain Saya dulu Kami ada teman Sembilan orang Calon imam dari kursus kupan kami Kita saling Saling tidak cocok Satu sama lain Kan satu waktu Saya dapat ide Coba saya kumpul Oke Kita ini calon Imam dari satu kursus kupan Yang sama Nanti kita bertemu Terus menerus Tapi kita perlu Membina satu persaudaraan Sejati Sekarang kita coba Saling omong Coba saling Mengeritik satu sama lain Kamu mulai dari Saya Kritik saya Wah Kau itu sombong Kau gitu Oke Baik Kita saling omong Terbuka satu sama lain Ternyata setelah kita omong Terbuka satu sama lain Sejak saat itu Kita tidak melihat negatif Lagi dia pun sikap Karena dia mengaku Bahwa itu kelemahan saya Saya tidak sempurna Kita juga Mesti seperti itu Jangan hanya Ngotot melihat Kekurangan orang Dan tidak ngotot melihat Kekurangan diri sendiri Mestinya kita ngotot melihat apa Kelebihan orang Seperti pada saat yang bersama Kita juga Orang juga bisa melihat Kita punya Kelebihan Kalau kita mengakui Kelebihan orang Ada saatnya juga Orang kan Mengakui Kelebihan Kita Jadi mindset itu Harus dirubah Jangan membesar-besarkan Kekurangan orang Tapi lebih baik Membesar-besarkan Dia punya apa Kelebihan Kekebaikan Sehingga lama-lama Yang kekurangan itu Akan tertutup Dengan dia punya Kebaikan Jadi mindset itu Harus dirubah Hati dan pikiran kita Masih dikuasai oleh Harta dunia Ini juga halangan yang besar Kita tidak bisa Tidak bisa jadi Yesaya Kita tidak bisa Tidak bisa jadi Nabi Karena kita Pikiran kita Hanya sibuk Mencari apa Buang Harta Sehingga yang berlian Ya Itu Tentu tidak dilarang Tapi kalau sudah Tuhan kasih Cukup Jangan nafsu Berlebih-lebihan lagi Tuhan sudah Beri kita cukup Kita Berikan waktu kita Untuk melayani Tuhan juga Ya Masih banyak Halangan-halangan Yang lainnya Nah Yang perlu ya Sadarlah Bahwa Ini kewajiban Misi kita Seharusnya kita itu Seperti Yesaya Di zaman ini Mengatakan Inilah aku Kutuslah aku Ya Karena itu Saudara-saudara yang terkasih Ya Supaya bisa Menjadi utusan Tuhan di zaman ini Mari kita mulai Berbenah diri Ya Kita membekali diri Ya Pertama Tentu seperti yang Saya katakan tadi Kita harus Tekun berdoa Ya Kalau kita Mau sebetulan Memapi kita Untuk Menjadi saluran Berkatnya Bagi orang lain Kita harus Berdoa Yang kedua Kita harus Membaca Apa? Alkitab Saya perlu Sampaikan bahwa Kitab suci ini Adalah Buku iman Ya Dia bukan Buku ilmu pengetahuan Bukan Buku Roman Jadi Jangan mengharapkan Kalau kita bahas itu Wah Perasaan kita Enak Ini buku kitab iman Karena itu Untuk bisa Merasa Enak Dengan membaca Kedua Kita harus Berdoa Tuhan Semoga Pembuka hati Dan pikiran Saya Spesor firman Yang kau Sampaikan Melalui Alkitab Dapat saya Mengerti Dapat saya Maknai Itu Berdoa Lebih Sudah Berdoa Kita baca Pelan-pelan Setelah kita Baca Pelan-pelan Kita coba Renungkan Mana ayat Yang sangat Menyentuh hati kita Dan Menyentuh hati kita itu Karena Kita punya Pengalaman hidup Seperti itu Kalau kita Sudah Merasa Ayat itu Menyentuh Pengalaman itu Maka kita Akan Melahirkan Doa Tuhan Terima kasih Engkau Sudah Mengeritik Saya Engkau Sudah Meneguhkan Saya Tergantung Dari Teks itu Sehingga Doa Sesudah Membahsa Kitab Suci itu Betul-betul Doa Dari Kehidupan Kita Bukan Doa Yang Asal Menjadi Buah Bibin Bapak Bapak Asal Lancar Doa Tapi Maknanya Tidak Tapi Kalau kita Baca Kitab Suci Dan Pelan-pelan Dan Setelah Tuhan Berkari Dalam Hidup Kita Melalui Teks itu Maka kita Menghasilkan Doa Doa Sesuai Dengan Permenungan Kita Itu Doa Yang Betul-betul Datang Dari Hati Doa Yang Datang Dari Tuntunan Rok Kudus Sendiri Nah Kita 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 Harus Rajin Membuat Refleksi Terhadap Kitab Suci Habis Baca Tenang Biarkan Dulu Sabda Mengalir Itu Baru Alkitab Itu Akan Memberikan Inspirasi Bagi Bagi hidup Tapi Kalau kita Baca Buru-buru Lalu Simpan Kita Seperti Baca Majalah Tidak Membuat Sesuatu Tidak Make sense Seperti Dan Supaya Bisa Tampil Nabi Kita Harus Belajar Itu Di Jakarta Ada Namanya Kep Kursus Evangelisasi Pribadi Di Jakarta Semacam Untuk Sekolah Untuk Awam Dan Mereka Yang Punya Sertifikat Ini Bisa Bisa Menjadi Pengkotbah Nanti Saya Ada Rencana Bulan Agustus Saya Kena Buat Itu Di L.E. Di Komunitas Asia Saya Datangkan Pembicaranya Dari Jakarta Kalau Ada Yang Mau Ikut Ikut Saja Supaya Diberi Sertifikat Sehingga Bisa Dari Pembicara Dalam Komunitas Seperti Ini Karena Saya Sudah Beritahu Pada Saya Punya Persekutuan Doa Kalau Mau Mengundang Awam Selain Imam Atau Diakon Harus Awam Yang Punya Sertifikat Sebagai Pengkotbah Jangan Asal Panggil Sembarang Orang Karena Dia Tidak Bagaimana Teologi Katolik Dan Ajaran Katolik Tapi Kalau Kita Sudah Ikuti Kursus Evangelisasi Pribadi Kita Memang Debut Dengan Teologi Katolik Kalau Kita Punya Sertifikat Itu Kita Boleh Beri Jadi Pembicara Di Setiap Persekutuan Doa Kita Bisa Mendalami Lagi Sehingga Bisa Jadi Pembicara Kita Juga Bisa Jadi Nabi Zaman Ini Jangan Lupa Harus Penyikap Pekan Membaca Tanda Tanda Zaman Kalau Ketemu Begini Kita Diskusikan Tentang Masalah Masalah Agama Masalah Masalah Moral Jangan Hanya Omong Orang Pihar Nama Kita Diskusi Itulah Tanda Tanda Zaman Apa Yang Terjadi Bagaimana Kehidupan Keluarga Bagaimana Kehidupan Anak Muda Bagaimana Kehidupan Gereja Bagaimana Kita Harus Diskusi Kita Harus Mendiskusikan Tentang Tanda Tanda Zaman Kalau Sudah Mendiskusikan Tanda Tanda Zaman Itu Yang Kita Pekat Tanda Zaman Kita Juga Didorong Untuk Mencari Solusinya Jangan Hanya Berhenti Pada Melitanikan Masalah Masalah Harus Sampai Pada Solving Mencari Jalan Keluar Solusinya Dan Kalau Mau Menjadi Nabi Zaman Ini Kita Harus Perlu Keluar Dari Zona Aman Kita Dari Convert Zone Kita Kalau Sudah Punya Pekerjaan Sudah Punya Rumah Punya Mobil Ya Aman Sudah Di rumah Apalagi Yang Saya Sudah Punya Tuhan Tidak Hanya Menuntut Kita Berhenti Di Sana Seperti Saya Katakan Tengok Pula Keluar Di Luar Sudah Sodom Dan Gomor Dan Tuhan Mau Supaya Kita Pergi Kesana Untuk Itu Kita Perlu Keluar Dari Solan Aman Untuk Keluar Itu Tidak Gampang Saya Punya Pengalaman Beberapa Orang Jakarta Awam Yang Jadi Powarta Sampai Ke Flores Pada Awalnya Hidup Itu Sangat Susah Mereka Karena Jakarta Dan Flores Itu Perbedaannya Terlalu Jauh Mereka Datang Sudah Dari Tempat Yang Nyaman Bersih WC Bagus Sampai Di Flores Ada Pernah Ibu Tiga Hari Dia Tidak Bersih Karena Lihat Kotor Bersih Dan Saya Katakan Kamu Bukan Datang Untuk Turis Kamu Datang Untuk Pelayanan Apapun Situasinya Harus Kalau Umat Kasih Makan Mau Bersih Mau Kotor Mau Tidak Sehat Makan Dan Tuhan Akan Jaga Kamu Tidak Sakti Saya Masih Alami Waktu Saya Imam Muda Saya Sudah 28 29 Tahun Imam Tahun Kita Kalau Penuh Kasih Sayang Melayani Pastor Kalau Mereka Rebus Telur Takut Hanya Kan Masih Kotor Kotor Dia Buka Gitu Apa Itu Pakai Tangan Kotor Itu Dan Sudah Dia Kasih Ke Ibang Dan Bekas Bekas Jarinya Hitam Apa Itu Ada Disitu Dan Kita Harus Makan Dan Saya Mesti Bertahan Sehat Dalam Nama Yesus Karena Kita Mesti Keluar Di Sona Aman Saudara Saudara Banyak Orang Ditobatkan Kita Keluar Dari Saudara Aman Kita Keluar Dari Rasa Aman Kita Di Rumah Kita Di Tempat Kerja Kita Di Keluarga Kita 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 Pergi Ini Contoh Saya Kira Contoh Baikin Oh Hendrik Dia Tinggalkan Rasa Nyamannya Dia Apa Ini LA Eh L Tiap bulan Datang Sini Tidak Gampang Butuh Pengorban Itu Hanya Mungkin Terjadi Kalau Kita Merasa Bahwa Tuhan Memakai Saya Terjadi Alam Dengan Semua Teman Teman Ini Yang Sebentar Lagi Si Penter Jema Pulang Malam Capit Tapi Demi Pelayanan Kepada Kita Kita Tidak Mau Pengorbanan Mereka Itu Sia Sia Kita Harus Selanjutkan Kita Harus Teruskan Kita Sudah Samping Berpikir Bagaimana Komunitas Ini Hidup Mau Bergabung Di Porok Di Lapor Di Di Usku Saya Juga Masih Berpikir Kalau Saya Tidak Bisa Terus Menerus Datang Mungkin Saya Bisa Beri Renungan Lewat Skype Nanti Supaya Tidak Harus Saya Bisa Datang Terus Kesini Tapi Kalau Di Sini Persekutuan Doa Saya Bisa Berikan Renungan Lewat Skype Kita Pakai Segala Caranya Supaya Kita Dibekali Dan Tunggu Kita Bersahabat Dengan Semua Nah Saudara-saudara Yang terkasih Tuhan Itu Begitu Baik Bagi Kita Tuhan 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 Sangat Memberikan Berkat Kepada Kita Tapi Di Sisi Lain Kehidupan Di Sekitar Kita Sudah Sangat Menakutkan Sangat Mengerikan Tapi Kita Tidak Boleh Takut Kita Tidak Boleh Cemas Karena Kita Masih Ada Kelompok Kelompok Yang Setia Dan Kiranya Kita Menyadir Bekitalah Kelompok Yang Setia Yang Mau Dipakai oleh Tuhan Untuk Bisa Menyalurkan Berkat Yang Kasihnya Kepada Banyak Orang Di Sekitar Kehidupan Kita Dan Tidak Ada Yang Tidak Mungkin Kalau Kita Sadar Bahwa Kita Dipakai Tuhan Untuk Menyadarkan Banyak Orang Bukan Kita Yang Berkarya Tapi Tangan Tuhan Sendiri Yang Berkarya Bara Api Kekuatan Tuhan Yang Menolong Kita Yang Penting Kita Punya Kesedihan Sepertinya Saya Katakan Inilah Aku Utuslah Aku Semoga Kita Semua Siap Untuk Menjadi Yesaya Di Jaman Ini Dan Di Tempat Ini Amin Amin Baik Ini Sejauh Beberapa Hal Yang Saya Sampaikan Kalau Ada Yang Bertanya Atau Apa Saya Persilahkan Katanya Tadi Baca Alkitab Tapi Jaman Sekarang Baca Firman Lewat Whatsapp Bagaimana Turun Boleh Tidak Sama Tidak Turun Kan Di Whatsapp Selalu Dikirim Saya Setiap Hari Iya Saya Kira Itu Sudah Bagian Dari Kalau Kita Memang Itu Dari Sumber Katolik Yang Benar Itu Kan Dia Bersumber Pada Teks Alkitab Sebaiknya Kalau Dia Disitu Dia Hanya Berikan Renungannya Kita Bacakan Dulu Teks Setelah Kita Bacakan Teknya Baru Baca Renungan Itu Seperti kita Dibekali Tapi Seperti Saya Katakan Tadi Bukan Membacanya Sebagai Sebuah Pengetahuan Tapi Membacanya Dalam Konteks Kita Sedang Berdoa Kita Kita Sedang Ada Di Hadirat Allah Jadi Disposisi Batin Kita Yang Menentukan Oh Ya Saya Sudah Dapat Kiriman Ini Saya Mulai Berdoa Saya Baca Tekst Saya Baca Renungan Itu Lalu Kita Menghasilkan Doa Pribadi Kita Setelah Mendengar Renungan Apa Yang Tuhan Mau Katakan Kepala Dan Kebiasaan Kita Kan Asal Sekedar Baca Itu Sudah Itu Habis Tapi Tidak Dalam Suasana Doa Ya Suasana Itu Penting Banyak Orang Kirim Tapi Kita Menempatkan Disposisi Yang Mana Oke Saya Ambil Dari WhatsApp Ambil Alkitab Sekalian Cocokin Sekalian Baca Iya Itu Tapi Dalam Suasana Kita Sejarah Maret Doa Iya Siap